فَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْ يَرَهُ وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّيْ يَرَهُ Oh ini lebih luar biasa lagi. Sama maknanya dengan ayat yang tadi. Ini surah zel-zelah yang ma'ruf semuanya hafal ikhwan ya. فَمَيْ يَعْمَلْ Berang siapa yang beramal مِثْقَالَ ذَرَّهُ مِثْقَال itu secuil. ذَرَّهُ artinya perkara yang paling kecil di alam ini yang tidak bisa dibagi lagi. Kalau orang sekarang bilangnya atom. Ini di dunia kuantum. Kecil. Perihal yang sudah gak bisa dibagi lagi. Juzuk yang paling terakhir gak bisa dibagi lagi. Nah itu namanya zel-zelah itu. Allah berfungsi barang siapa yang berbuat baik. Walaupun sekecil benda itu maka dia akan melihat hasilnya nanti. Kebaikan walaupun sedikit itu. Dan juga sebaliknya. وَمَيْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَارًا Barang siapa yang berbuat buruk walaupun sekecil itu sekecil atom yang paling kecil itu gak bisa terbagi lagi tapi keburukan sekecil itu juga apa? يَعْرَهُ Dia akan melihatnya nanti di hari kiamat. Gak ada yang lepas. Gak ada yang luput dari Allah Ta'ala. Allah gak lupa. Allah menunda. Tapi tak akan pernah lu lupa. Sekecil apapun amalmu baik atau buruk engkau akan melihat nanti di hari kiamat. Ada seorang sohabat yang baru masuk Islam dia. Dari Badu. Dari pedalaman. Dia masuk Islam dan belajar solat. Sudah masuk. Akhirnya dia solat. Menjadi makmum. Dia kan di Madinah. Nabi Muhammad SAW membaca dalam suratnya surat Al-Zalzalah. Dira mungkin zaman dia di akhir surat pas baginda membaca dua ayat ini Apa? Si anak muda tadi yang barusan masuk Islam ketika mendengar ayat ini teriak deh. Kata aja. Cukup. Cukup bagiku. Cukup bagiku ayat ini. Habis salam Nabi Muhammad SAW nanya sama sohabat siapa dia yang teriak? Orang lagi solat kok teriak? Kirain mau dimarahin. Tau gak diapain? Dipuji sama Nabi Muhammad SAW. Kelmanir Rajul. Siapa yang tadi? Adi Rasulullah. Adi orang tadi yang baru masuk Islam tadi. Baginda bersabda. Faqihar Rajul. Nih orang yang faham. Kata Nabi SAW. Bukan dimarahin. Justru dikasih title. Nih orang yang faqih. Apa arti faqih? Ahli figih. Mufti dia. Hafal kitab ini. Hafal kitab itu. Hafal Quran. Agak. Baru sang masuk Islam. Baru bisa solat. Tapi langsung mendapatkan title. Faqih. Orang ahli fiqih. Memang makna fiqih itu adalah pemahaman terhadap Allah SWT. Ini orang faqih. Bukan hanya faham terhadap hukum-hukumnya. Orang kalau ahli fiqih faham terhadap hukumnya ini haram ini itu menjadi mufti. Tapi dia gak dekat kepada Allah. Gak faham terhadap Allah. Gak ma'rifat kepada Allah. Belum faqih dia. Inilah hakikatnya fiqih. Faqih ar-rajul. Fi riwayat faquha. Lebih hebat lagi. Kalau faquha berarti fiqih sudah menjadi dirah daging baginya. Karena siqat fa'ula lilhula liltabi'ah. Bagi saya khawat. La'illaha insyaAllah. Jadi ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang menghantarkanmu untuk bisa kenal dengan Allah Ta'ala. Ilmu apapun yang hanya informasi atau hafalan atau bacaan yang tidak mendekatkanmu kepada Allah itu hanyalah sampul ilmu sahaja. Belum masuk ke dalam inti sehari daripada ilmu itu. Wa hakikat faquhar rajul kata Nabi SAW. Itulah orang yang faham. Ahli fiqih ini. Faham gara-gara apa ya? Gara-gara tahu dia bahwasannya setiap perkara itu ada balasannya nanti di hari kiamat. Assalamualaikum Bersama Salih Sapa TV